perbedaan itu adalah sunatullah yang pasti akan terjadi perbedaan karena isi kepala manusia itu gak sama tetapi awas ada batasan yang gak boleh kita langgar jangan menghina ulama terkhusus dari kalangan habaib jelas pak ya? ya, mana saja yang masyur habaibnya, yang gak masyur karena saat ini orang sudah tidak melihat lagi siapa yang dia hina ya, bahkan sengaja sengaja, seandainya saja dia ngaji, dia ngerti, dia paham kita doain aja biar paham yang belum paham biar paham yang belum ngerti, biar ngerti bahwa apa hinaan yang dia lakukan itu adalah suatu kehinaan yang akan kembali kepada dirinya bahkan dalam surat Al-Quran dijelaskan yang menyakiti Allah dan Rasulullah maka dilaknat dari dunia sampai ke akhirat nantinya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Pertama dan yang utama mari ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang maha gofur karena dengan nikmatnya, dengan sifat rahman dan rahimnya pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita berkumpul kembali kita bersama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita yakni tolabun ilmi mudah mudah-mudahan duduk bersama ini kita mendapatkan curahan rahmat dan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sama kita muliakan orang tua kita, guru kita Al-Usad Haji Abbas Kuding segenap pengurus Dewan Kemakmuran Musalah Al-Ikhwan para jamaah dari Musalah Al-Furqan terkhusus kepada Dewan Kemakmuran Musalah Al-Asaniyah yang menjadi sebab kita berkumpul pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah dalam agama kita dalam ajaran agama Islam tidak diperkenankan kita untuk saling mencaci satu dengan yang lainnya jangankan mencaci yang masih hidup mencaci yang sudah mati saja kita tidak boleh menghina orang yang sudah meninggal dunia saja tidak boleh apalagi menghina orang yang masih hidup jangankan menghina sesama muslim menghina orang kafir saja itu tidak diperkenankan jikalau orang kafir itu tidak menghina agama kita itulah indahnya Islam itulah mulianya ajaran agama Islam sehingga tidak diperkenankan kita untuk menggunakan cacian makian dalam pergaulan apalagi dalam memperkenalkan Islam kepada sesama manusia oleh karena itu pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kerugian yang bakal dialami oleh kita khususnya umat Islam ini jikalau kita menghina beberapa golongan manusia saya ambil sebuah hadis Rasulullah SAW Allah SAW Ru'ya'anil Nabi SAW Man ahana khamsatan khasira khamsatan barang siapa yang menghina lima golongan manusia maka dia akan mengalami lima kerugian saya ulangi barang siapa yang menghina lima golongan manusia maka ia akan mengalami kerugian lima kerugian inilah mengapa pada malam hari ini bahasan kita tema kita adalah jangan menghina orang lain ya yang lagi rame ya hina menghina hujat menghujat ya udah gitu gak pandang bulu siapa yang dihina ini malam kita akan coba ketengahkan bahwasannya ini bukan bagian dari ajaran Islam justru Islam sangat mengedepankan akhlakul karimah bahkan Nabi kita sampaikan ada lima golongan manusia yang kalau dihina maka yang menghina itu akan mengalami lima kehinaan yang pertama yang pertama manistakhaffa manistakhaffa bil'ulama barang siapa yang awalnya meremehkan lalu lanjut jadi menghinakan bil'ulama'i terhadap para ulama terhadap para ulama maka khasirad din orang tersebut akan mengalami kerugian dalam agamanya kalau yang dihina adalah ulama' maka yang menghinanya akan mengalami kerugian dalam agamanya karena perlu kita fahami bahwasannya Rasulullah s.a.w. telah mewariskan risalahnya karena tidak ada Nabi setelah beliau tidak ada Rasul setelah beliau diutus maka beliau wariskan risalah agamanya ini kepada para ulama' karena ulama' itu adalah kewaris para Nabi maka sekarang yang memegang estafet risalahnya Rasulullah s.a.w. adalah para ulama' lalu sebenarnya ulama' ini siapa sih? kita merujuk kepada definisi dari Allah subhanahu wa ta'ala innama yakshallah min ibadihil ulama' sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah catat baik-baik sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama' jadi kalau merujuk kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala ulama' ulama' yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah sehingga dia akan menjaga ucapan dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak disukai Allah subhanahu wa ta'ala itu ulama' yang dapat menjaga ucapannya dari hal-hal yang terlarang yang dapat menjaga perbuatannya dari hal-hal yang terlarang itu adalah ulama' kalau ada yang berilmu tapi ucapannya penuh dengan kebusukan perbuatannya penuh dengan perbuatan fasik maka tidak layak disebut ulama' walaupun memang secara garis besar ulama' itu ada dua ada ulama' akhirat ada ulama' dunia' atau ulama' su' namanya dalam hadis nabi' pernah nabi' sabdakan yang lebih aku takutkan daripada dajjal sekalipun ingat fitnah yang paling besar buat umat manusia itu ada dajjal tapi ada yang lebih nabi' takutin daripada daripada dajjal ditanya sama sahabat siapa itu rasulullah maka jawab nabi' yang paling aku takuti lebih daripada dajjal adalah ulama' su' ulama' yang buruk buruk ucapan dan perbuatannya ulama' yang bukan menunjukkan manusia kepada Allah tapi justru mengajak manusia kepada kesesatan dan kemaksiatan ulama' disini orangnya mungkin berilmu orangnya mungkin berilmu bahkan mungkin mumpuni keilmuannya tetapi tidak masuk dalam kategori orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah disini yang ingin saya ketengahkan adalah jikalau kita na'udzubillah min zalik jikalau ada manusia yang berani menghina ulama' ulama' yang istiqamah dalam membela agama islam ulama' yang takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang ini bakal mengalami kerugian dalam agamanya kalau agamanya rugi berarti bangkrut agamanya kalau dagang ya bangkrut kira-kira apa yang tadi gulung gulung tiker udahan ya itu kalau dagang kalau agama gulung tiker gimana ya habis udah kelar nah jangan pernah menghina ulama' ya jangan pernah menghina ulama' itu ulama' bagaimana kalau yang dihina beliau ulama' juga bahkan masih keturunannya Rasulullah SAW beliau ulama' keturunan Nabi juga yang kita kenal dengan isilah habaib habaib itu jama' dari habib habib satu orang habaib banyak habib yang ulama' juga ya habaib juga Masya Allah double ini masalahannya jangankan yang ulama' kalau habaib yang tidak ulama' saja maafkan jika ada habib yang awam saja ini kita dilarang untuk menghinanya siapapun itu gitu karena banyak hadis keterangan silahkan dibuka nanti di youtube hamdallah tv yang terbaru judulnya kewajiban mencintai habaib keluarga Nabi menurut Al-Quran dan As-Sunnah silahkan dibuka itu sudah kami jelaskan disitu silahkan dibuka saya tidak jelaskan lagi disini yang jelas ancamannya serius ancamannya serius bahkan ada dalam sebuah hadis laukana rojulan sofana ya kalau ada seorang laki-laki ia beribadah di depan rukun apa di depan makam Ibrahim di depan ka'bah dia ibadah bayangin pak ibadahnya di depan ka'bah kita mah ke ka'bah kan setahun sepali belum tentu ya apalagi haji kan gak boleh ini ibadahnya di depan ka'bah sambil ibadah di ka'bah dia sholat dia puas lalu dia meninggal dunia tapi meninggalnya dalam posisi mubgidun ala ali muhammadin s.a.w dalam kondisi membenci keluarganya nabi s.a.w dakhalan nar maka yang seperti itu masuk ke dalam nerakanya Allah s.w ahli ibadah tukang ibadah di ka'bah puasa sholat ya tapi meninggal dirindukan oleh neraka neraka lah kita sholatnya kadang-kadang masa ya apalagi ke ka'bah belum pernah sama sekali ini berani-beraninya menghina keluarga Rasulullah s.a.w itu bagaimana nasibnya nanti itu bagaimana nasibnya nanti kalau yang ahli ibadah saja masih dirindukan oleh nerakanya Allah bagaimana yang tidak ahli ibadah membenci keluarga Rasulullah s.a.w itu pak ya jadi saya mengutip dawhannya Shaykhana Mbah Maimun Zuber beliau kata begini kalau sampean cinta sama habaib jangan karena sampean satu partai dengan habaib itu nanti kalau habaibnya beda partai cinta sampean hilang kenapa partainya sudah beda bahkan mungkin bisa benci gara-gara beda partai kalau cinta sama turunan nabi habaib jangan karena satu jamaah satu organisasi nanti habaibnya beda organisasi dengan sampean nanti sampean gak cinta lagi bahkan bisa jadi benci jangan jangan cinta sama habaib hanya karena pandangan politik yang sama nanti kalau cara memandang politiknya berbeda cintanya hilang bahkan bisa saling membenci kan gawat ini nah maka cintailah habaib karena Rasulullah 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 kita mencintai keturunan nabi karena kita mencintai nabi kita mencintai nabi karena kita mencintai Allah karena cintanya sama habaib karena Rasulullah sudah apapun partainya apapun organisasinya perbedaan pandangan politiknya atau misalkan ada penyimpangan penyimpangan yang dilakukan oleh habaib misalkan kita akan tetap mencintainya kenapa karena demi Rasul Rasulullah kalau memang ada yang kurang benar yang tidak kita sukai sifatnya saja jangan dirinya jangan diri habaibnya karena kalau sudah sampai benci kepada diri habaibnya berani menghina nanti segala habib disebut tukang obat lah disebut ngomong saya tidak berani disebut ahli masumlah dan lain sebagainya dikait bagaimana itu hati-hati hati-hati Pak ya apapun apapun perbedaan yang kita miliki dengan keturunan Rasulullah ingat 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 cinta kita karena Rasul Rasulullah S.A.W kudu eling kudu sadar dulu juga yang berjasa besar mengislamkan tanah Indonesia ini adalah para habaib itu para wali songok Pak adalah keturunannya Rasulullah S.A.W dari seorang habaib yang berbangsa Abdul Malik Abdul Malik Adhamad Khan ini adalah putra dari Sayyidina Al-Imam Alwi Imam Alwi ini adalah putra dari Al-Imam Muhammad Sahib Mirbab Al-Imam Muhammad Sahib Mirbab ini adalah keturunan dari Al-Isa Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang berada di hadirah maud yaman sana jadi yang berjasa besar kita kenal Islam sekarang Pak lewat siapa lewat keturunannya Rasulullah S.A.W cuman dulu gak dikenal Islam Habib dikenalnya Sunan Sunan Gunung Jati Sunan Gresik Sunan Giri dan seterusnya itu habaib semuanya ya nah sekarang banyak orang yang berusaha menghilangkan itu semua ya berusaha membuat umat itu jauh dari keturunannya Rasulullah bahkan sampai berani menghina menghardik daripada keturunannya Rasulullah S.A.W kalau menghina ulama saja Pak ini bisa bangkrut agama kita bagaimana kalau menghina keturunannya Rasulullah S.A.W sekarang begini dah apapun yang terjadi jangan menghina ya berbeda boleh pandangan politik beda boleh ya cara berpikir beda boleh sunatullah tapi menghina jangan bisa dipahami sampai sini jadi jangan ikut-ikut orang menghina Habib ini membela Habib ini ini dibela ini dihina sama-sama Habib ya kan ini Habib ini Habib ini dihina ini dibela ini dibela ini dihina jangan 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 Pak gitu ya jadi porsikan yang tepat ya porsikan yang yang tepat kalau gak tobat kehinaan dunia akhirat akan dialaminya nah satu jangan menghina ulama kalau menghina ulama rugi agamanya yang kedua barang siapa yang menghina umaro para pemimpin yang adil ya barang siapa yang menghina para pemimpin yang adil ingat pemimpin yang adil maka khasirat dunia akan rugi dunianya tadi rugi agamanya karena yang mengatur urusan agama adalah ulama tapi kalau yang mengatur urusan dunia negara dan lain sebagainya adalah umar para pemimpin maka kita kalau menghina pemimpin pemimpin yang tulus adil dalam mengatur dunia ini dalam mengatur negara ini maka sudah dipastikan kita akan mengalami kerugian dunia bikin KTP susah nanti kalau berantem sama RT sama RW padahal baik RT-RW kita hina segala macam kita hardik susah nanti urusan dunianya kenapa karena bagaimanapun juga segala macam kendali dunia ini dikendalikan oleh para umarok dengan catatan umarok yang adil karena sudah dari dulu kisahnya para umarok yang tidak adil para umarok pemimpin pemimpin yang zalim pasti akan muncul pembelak pembelak kebenaran setiap generasi setiap zaman itu terjadi zaman Raja Namrud itu Raja kekuasaannya ngelebihi kekuasaan Piraun untuk Namrud muncul Nabi Ibrahim iya Namrud yang segitu hebatnya mati sama seekor nyamuk nyamuk satu ekor masuk ke kupingnya kagak mau keluar itu nyamuk ngegurung kepalanya mati juga Namrud gara-gara seekor nyamuk Raja hebat kayak begitu matinya sama nyamuk satu tuh muncul Fir'aun berkuasa zalim infrastrukturnya luar biasa uh ayat luar biasa zalim muncul Nabi Musa gitu ya terus emang setiap zaman episodenya beda tapi alur ceritanya hampir sama dimana ada pemimpin yang zalim pasti akan Allah munculkan para pembela-pembela keadilan apakah terjadi di Indonesia terjadi di Indonesia ayo pandai-pandai pandai-pandai membaca keadaan harus pintar jangan gagal faham harus pintar jangan gagal faham setiap tindakan kezahiman ingat di Turki Turki khilafah Islamia runtuh pada tahun 1924 saat kurang dari satu abad kemudian Allah munculkan satu pemimpin yang dulu Turki Adan gak boleh pakai bahasa Arab Adan pakai bahasa Turki bayangin jadi kalau di Gita Allah maha besar di Turki Adan gak pakai bahasa Arab gak boleh pemerintah larang perempuan gak boleh pakai jilbab gak boleh sekolah sekolah Islam tutup gak boleh berdiri Turki itu di masa Turki runtuh khilafah Islamia yang menjadi Islam sekuler semua yang berbau Islam beredel semuanya lalu Allah munculkan satu orang pemimpin yang lahir dari sebuah madrasah anak madrasah anak anak madrasah lulusan madrasah yang bernama Rojab apa Tayyib Erdogan bahasanya Recep Tayyib Erdogan ya Rojab Rojab Tayyib Erdogan muncul menjadi Presiden Turki yang mengembalikan kejayaan Islam ya luar biasa nah itu pun akan berlaku dimana saja termasuk Indonesia kalau kezaliman sudah melampaui batas maka tunggu saja akan Allah munculkan sang pembela keadilan ya mana dia akan dibantu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah pertanyaannya kita akan menjadi pembela membantu sang pembela keadilan atau justru kita akan menjadi bagian dari kezaliman silahkan pilih masing-masing nah itu yang kedua yang ketiga tadi menghinakan Umar yang ketiga barang siapa yang menghina tetangganya sendiri menghina tetangga nah sekarang babnya hubungan tetangga dan interaksi sosial tadi ulama Umar sudah sekarang interaksi sosial kita dengan tetangga barang siapa yang menghina tetangganya tetangganya dihinak mulu direndah hin mulu punya motor baru sengaja parkirnya depan rumah tetangga punya kompor gas baru sengaja nyate depan rumah tetangga misalkan sengaja untuk apa menghina tetangga maka yang begitu khasirul manafi' dia akan mengalami kerugian dalam berbagai macam kemanfaatan hidup dia akan rugi dalam berbagai macam kemanfaatan hidup pak kalau kita susah kalau keluarga kita ngapa-ngapa yang pertama kali kita minta tolong siapa tetangga punya keluarga kita dijawab apa nunggu keluarga yang dijawab dulu kita butuh sesuatu penting mendesak yang pertama kali nolongin kita siapa tetangga walaupun saudara kita banyak tapi kalau jauh-jauh datangnya belakangan kayak polisi India kan gitu pasti tetangga pasti tetang tetangga yang duluan makanya bangun hubungan baik dengan tetangga tetangga bahkan dalam hadis suahe tolak ukur keimanan seseorang kepada Allah dan hari kiamat dilihat dari bagaimana cara dia memuliakan tetangganya salah satu barometer mengukur keimanan seseorang lihat bagaimana cara dia memuliakan tetangganya karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidaklah ia memuliakan tetangganya betul nah sekarang itu tetangga orang yang sangat banyak manfaatnya buat kita sepakat ini ya sepakat ya orang yang paling banyak manfaat dalam kehidupan kita itu tetangga karena mereka yang paling dulu ada untuk kita nah orang yang suka menghina merendahkan tetangganya maka dia bakal mengalami kerugian dalam manfaat-manfaat tersebut udah jangan dibantu dia mah orang yang begitu kan begitu ya udah gak biarin-biarin banyak kisahnya begitu bayang bener gak kerasa gak begitu kerasa ini ini pelakunya semua ini kan di masyarakat pun kita bisa lihat kan ya kita bisa ukur nah begitu walaupun memang dalam agama kita jangan balas keburukan dengan keburukan jangan ya balas keburukan dengan kebaikan tapi kan akan diukur nantinya ya dalam hubungan kemasyarakatannya sosial kemasyarakatannya orang ini buruk nantinya sehingga dengan sendirinya dia akan rugi rugi dalam bermasyarakat begitu ya nah jadi jangan hina tetangga muliakan tetangga bahkan sabda nabi kalau kau bikin sok maka banyakin kuahnya bayangin itu supaya apa tetangga sebelah rumah bisa nyicipin kuahnya saking apa biar tetangga kebahagiaan makan jangan baunya doang coba pak bau soto nyampe ya mari pak jangan jangan dikirimin baunya doang nah ini wayahnya yang ketiga ayo jaga hubungan baik dengan tetangga masya Allah agama kita ama ulama kita baik ama umaro kita baik ama tetangga juga baik tuh agama kita ya yang keempat wamanistakhaffa bil akriba nah tadi udah sekarang tadi tetangga sekarang barang siapa yang menghina keluarganya sendiri akriba kerabat ini lebih lebih spesifik nih sekarang lebih spesifik tadi mah masih umum ulama umaro tetangga ini mah masuk ke ranah wilayah keluarga kita barang siapa yang menghina keluarganya sendiri yang masih ada keterkaitan kekerabatan dengan dirinya ya siapakah itu keluarga kita yang terdekat yang masih ada hubungan nasab dengan kita maka orang itu khusyurul mawaddah akan mengalami kerugian dalam hubungan kasih sayang karena yang namanya keluarga saling kasih sayang kalau sama tetangga kita perhatian tetangga nah sama keluarga kita kudusai sayang menghormati dan menyayangi nah kalau sama keluarga sendiri kerabat sendiri kita hina maka yang menghina itu dengan sendirinya dia akan rugi dia akan mengalami kerugian dalam masalah hubungan kasih sayang antara sama keluarga ini mah umum dah ya di keluarga kita misalkan ada yang kaya banget sombongnya luar biasa misalkan ini mah ya sama keluarga sampai gak kenal gitu nah tentu kan secara hubungan kekeluargaan kita aja kan akan merasa enggak minimal sungkanlah karena pembawaan dia begitu pembawaan dia kayak begitu maka dengan sendirinya akan terjadi kerenggangan tidak sedikit tidak sedikit orang yang hubungan satu darah malah renggang tapi sama yang beda rahim beda sama bapak baik kenapa sama keluarga tidak begitu awas perbedaan kasta sudah dihapus oleh agama islam itu pak kalau kita lihat kasta negara yang masih menerapkan kasta itu India bapak baca itu pak ngenes banget itu ada di India 80% nya ternyata itu kasta paling rendah disono pak jangankan begaul begini mandang aja gak boleh yang disentuh sama kasta rendah nih kudu dicuci kudu dicuci kerjaannya apa ngebersihin toilet apa kata kita mas sepikteng orang kaya itu dia kerjaannya kenapa karena begitu harus ada orang rendahan orang menengah orang atas harus ada nah dulu di Indonesia begitu kasta-kasta itu dulu pun sebelum nabi mendapatkan risalah begitu juga budak-budak hamba sehayat ditelantarkan begitu saja bagaikan barang tak berguna kan nah islam datang merubah itu semua makanya apalagi sama saudara dulu mah anak perempuan aja dikubur hidup-hidup dikubur hidup-hidup punya anak perempuan aim itu bayi baru keluar dalam dunia gak dosa apa-apa hanya karena kelaminnya perempuan dikubur hidup-hidup dalam pasir itu manusia apa bejatnya model begitu ya islam merubah itu semua jangankan membunuh menghina keluarga sendiri saja maka pasti orang ini akan mengalami kerugian dalam hubungan cinta kasih sayang sesama keluarganya jelas ya baik yang kelima dan barang siapa yang menghina istrinya lebih spesifik lagi ini lebih intim lagi sekarang istri ulama umaro tetangga keluarga sekarang istri orang yang selalu mendampingi kita susah dan senang orang yang sudah rela hidup menuak bersama kita seorang wanita yang sudah mengorbankan separuh kehidupannya hanya untuk mengurus rumah tangga kita seorang wanita yang mungkin meninggalkan cita-citanya hanya karena dia harus hidup bersama kita melayani kita wanita yang luar biasa yang sudah Allah takdirkan menjadi pendamping hidup kita nah kalau kita hina dia kita rendahin dia maka khasiro tojibal ma'isyah nah ini mantaknya ini akibatnya maka orang itu akan mengalami kerugian di dalam kenikmatan ma'isyah kenikmatan hasil usaha ya kalau kita merendahkan istri kita maka gak akan kehilangan kenikmatan hasil usaha usaha model bagaimana aja kalau nyakitin bini nyakitin istri gak bakal berkah gak bakal nih matu pak jangan salah fungsi istri luar biasa mungkin bapak gak sadar selama ini bapak kerja ngojek kulinya ngurusin ikan di empang atau apalah kerjaannya kuli bangunan mungkin di rumah bini bapak lagi repot-repotnya ngurus keluarga masih sempet sholat duha dua rokat ngedoain bapak masih sempet dalam sholatnya ngedoain lakinya biar selamat tempat kerjaannya iya mungkin dia gak pernah bilang dia ngedoain bapak-bapak tapi pak yakin dibalik laki-laki yang sukses ya ada seorang wanita yang hebat yang selalu mendorongnya betul tidak nabi muhammad sudah terbukti kesuksesannya dalam dakwah karena topangan dari siti khadijah ya rudiallahu anha sayyidina ali ada sayyidah fatimah betul semuanya ada peran istri nah kalau kita menghina istri kita mentang-mentang istri kita penampilannya biasa-biasa saja jidatnya rada maju dikit kita panggil si jenong eh jenong jika di gemuk gemuk ya ilah eh gemuk jenong gemuk ada lagi bilinya cuma gara-gara kulitnya hitam manis panggil keling keling begini yang kopi ya kan saya ngikutin nabi usad ngikutin dari mana nabi kan manggil siti aisyah humayroh artinya yang pipinya kemerah-merahan albini saya kan kehitam-hitam ya saya panggil aja keling suwek banget panggilan itu memang yang sesuai keadaan tapi nyenengin lembutkan jujur begininya hitam dikata keling ternyata lakinya yang ngomong sama keling juga dibales sama bininya pulang jumatan oh hajar aswatku sudah pulang batu hitam iya kan pahala ya pahala seorang istri yang mencium suaminya pulang jumatan seperti mencium hajar pinter bininya ngaji walaupun keling juga hajar aswat aku sudah pulang bahasa lain buat keling maksudnya ya nah jangan juga aduh bini ya masya Allah ternyata kenikmatan keberkahan rejeki hasil usaha kita ada pada sejauh mana kita memuliakan istri kita itu ya kita kepengen jadi pasangan dari dunia sampai ke akhirat dan gitu ingat istri itu pakaian kita kita pakaian dia dia pakaian kita dia itu adalah tempat rahasia kita betul gak istri itu tempat rahasia kita jangan harap bapak selamat dah rahasianya kalau nyakitin bini habis kebongkar semuanya coba ya kan iyalah semua rahasia kita di dia semua adanya habis yang mungkin gak ketahuan sama orang bini tau biar kata kiai habain juga rahasianya sama istri apalagi tiba ngustad begini sama bininya rahasianya kartunya di tangan bin jangankan bini mandor proyek golak banget di proyek kaya singa tumis ngebaplang nyampe rumah jadi kucing dapur depan bininya nah gitu kenapa tau rahasianya tau koncinya makanya jangan ngehina istri ayo agama nabi kita nabi kita nabi Muhammad itu adalah orang di satu sisi pemimpin yang luar biasa pemimpin agama pemimpin perang ahli ekonomi ahli strategi ahli politik dan ternyata tidak ada suami yang lebih romantis dibandingkan Rasulullah s.a.w. sampai-sampai Siti Aisyah lagi jalan berdua diajak balap lari Aisyah ayo kita balap lari balap lari sama istrinya Aisyah kan masih gadis ya dinikahi dalam posisi yang masih sangat muda Rasulullah sudah sepuh ajak lari ya kalah Rasulullah apa di jingkrak-jingkrak di bininya padahal cuma ngalah doang ya padahal ngalah doang bisa aja mengalahkan Siti Aisyah tapi beliau mengalah membuat istrinya bahagia sesimpel itu bahagia seorang istri balap nah kali-kali pak muh ajak balap lari setarnya dari rumah inisnya di mushol mushol lihwan ngos ngos ya simple ngebahagia istri masya Allah ya nah seperti itu nah inilah lima hal ini bagus sekali ya jangkauannya dari mulai ulama ya memuliakan ulama umaro tetangga keluarga sampai kepada istri jadi mafhum mukholafahnya kalau kita tidak boleh menghina lima golongan manusia ini maka muliakanlah mereka jadi kalau kebalikannya kita memuliakan mereka maka hidup kita akan menjadi mulia beruntung dunia dan akhirat demikian lima hal yang bisa saya sampaikan ya sebagai bekal dalam kehidupan kita pak ya sama-sama kita amalin pak ya semoga hidup kita berkah dunia dan akhirat mohon maaf setelah ini saya langsung menuju majlis arrohim karena malam ini juga ada majlis arrohim saya gak bisa ikut sampai selesai mudah-mudahan bisa dimaklumi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini dan minta 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 minta